Buku ke-1. Kisah Si Rase Terbang Jilid 1. Owit Tu, Kie Tye, Tian Kie Biao, Jin Hong, Teocong, Hap Kok demikian terdengar teriakan seorang, disusul dengan berkelebatnya sinar emas yang menyambar ke arah dua papan kayu dan empat kali suara tuk. Sinar yang menyambar itu adalah senjata rahasia Kim Piao. Di atas sebuah papan dilukiskan peta badan seorang lelaki berawakan yang berbadan kasar dan di pinggir papan terdapat tiga huruf Owit Tu, di lain papan terdapat lukisan seorang lelaki yang bertubuh tinggi kurus dengan tiga huruf Biao Jin Hong, pada peta badan kedua orang itu digambarkan pula jalan-jalan darah. Di bawah papan itu dipasangkan gagang yang dipegang oleh dua orang laki-laki dan papan itu di bawah lari berputar-putar di seluruh lian buteng, ruangan tempat berlatih silat. Di pojok utara timur terdapat sebuah kursi yang diduduki oleh seorang nenek berambut putih dan berusia 50 tahun lebih. Nenek itulah yang barusan berteriak-teriak memberi komando dengan menyebutkan nama-nama Owit Tu dan Biao Jin Hong. Seorang pemuda yang berparas cakap dan berusia kira-kira 20 tahun, menimpukan Kim Piao menurut komando si nenek. Kedua orang yang menyekal gagang papan, memakai jala kawat baja di masing-masing kepalanya, sedang pakaian mereka ada yah baju kapas yang tebal. Mereka berpakaian begitu karena khawatir si pemuda kesalahan tangan. Di luar, seorang wanita muda dan seorang pemuda sedang mengintip melalui lubang di kertas jendela. Melihat jitunya timpukan Kim Piao itu, mereka saling mengawasi dengan paras muka kaget dan kagum. Di luar rumah, hujan turun seperti dituang-tuang dan saban-saban terdengar gemuruh geledek yang sangat nyaring. Karena besarnya hujan, air beripratan ke badan dua orang muda itu yang memakai jas hujan dari kain minyak. Mereka mengintip terus dan mendengar si nenek berkata, jitu sih sudah jitu, hanya kurang tenaga. Hari ini cukuplah berlatih sampai di sini, sehabis berkata begitu, perlahan-lahan ia berangkit. Dua orang muda di luar jendela itu, buru-buru menyikir dan berjalan ke arah pekarangan luar. Semuai, adik seperguruan, kata si pemuda. Permainan apakah itu permainan yang ditanya menegasi? Kau toh melihat sendiri, orang itu sedang berlatih Piao. Timpukannya cukup jitu. Kau kira aku tak tahu orang sedang berlatih Piao, kata pemuda itu. Apa yang aku kurang mengerti adalah nama-nama di atas kedua papan itu. Apa artinya Owe Coo dan Biao Jin Hang? Kalau kau tidak mengerti, apakah kau kira aku mengerti jawab si nona? Lebih baik tanya kepada ayah, muka pemudi itu yang berusia kurang lebih 18 tahun, berpotongan telur, parasnya cantik, kedua pipinya bersemuda deu dan pada keseluruhannya, gerak-geriknya lincah dan muda segar. Si pemuda bermata besar, dengan dua alis yang tebal, sedang mukanya penuh jerawat yang berwarna merah. Usia pemuda itu kira-kira 6-7 tahun lebih tua daripada si nona dan meskipun parasnya kurang cakep, ia bersemangat dan gagah sekali. Selagi mereka berjalan melewati pekarangan, hujan turun semakin deras, sehingga muka mereka menjadi basah. Dengan sapu tangan, gadis itu menyusut air di mukanya yang bersemuda deu dan yang kelihatannya menjadi lebih segar serta ayu. Melihat kecantikannya, pemuda itu mengawasinya dengan metemendelong. Ketika mengetahui dirinya sedang dipandang, gadis itu tertawa dan sembelari berkata tolol, ia lari masuk ke dalam sebuah ruangan. Di tengah-tengah ruangan terdapat perapian yang dikitari oleh 20 orang lebih, yang sedang mengeringkan pakaian basah. Di sebelah timur berkumpul sejumlah orang rimba perselatan yang mengenakan pakaian ringkas pendek dan bersenjata semua. Di sebelah barat terdapat tiga orang yang memakai seragam pembesar tentara boan. Mereka baru saja datang dan belum membuka pakaian mereka yang basah. Begitu melihat masuknya si Nona, mereka memandangnya secara kurang ajar sekali. Nona itu segera menghampiri seorang tua yang berbadan kurus dan segera menceritakan apa yang dilihatnya barusan. Orang tua itu, yang berusia kira-kira 50 tahun, kelihatan bersemangat dan gagah, tingginya belum cukup 5 kaki, rambutnya masih hitam jengat dan kedua matanya bersinar tajam. Mendengar penuturan wanita muda itu, ia segera mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara perlahan, Lagi-lagi kau mencari gara-gara. Jika ketahuan, bukankah bakal jadi ruwal gadis itu meleletkan hidahnya dan berkata sembari tertawa. Ayah, selama mengikuti kau popiao, mengantar barang-barang-barang dari satu ke lain tempat oleh orang-orang rimba persilatan, Kali ini, sudah 18 kali aku dimaki, jikakah sedang berlatih silat dan diintip oleh orang luar, bagaimana perasaanmu? Tanya Seng Ayah. Begitu mendengar perkataan ayahnya, nona yang sedang tertawa-tawa itu, lantas saja ruhah paras mukanya lah ingat kepada suatu kejadian. Tahun yang lalu, ada seorang mengintip dari luar di waktu ayahnya berlatih. Ayahnya mengetahui itu, tapi berlagak pailon. Beberapa saat kemudian, selagi berlatih melepaskan panah tanah, mendadak ia memanah matel orang itu yang segera menjadi buta masih untung ayahnya berlaku murah hati dan tidak mengerahkan seantro tenaganya, sehingga orang itu terluput dari kedinasaan. Harus diketahui bahwa dalam kalangan rimba persilatan, mengintip orang berlatih silat dianggap sebagai kedosaan yang lebih besar daripada mencuri uang. Gadis itu merasa agak menyesal, tapi ia sungkan mengaku salah. Ayah, katanya, ilmu melepaskan orang itu, lu meras saja. Tak ada harganya untuk dicuri. Si orang tua menjadi gusar. Buda kecil ia membentak. Kenapa kau begitu eseng mulut, mencela-cela kepandayan orang lain? Nona itu tertawa dan berkata dengan suara eyo man, siapa suruh aku menjadi anak persengsin kun malo piau tau, selagi ayah dan anak itu berbicara, ketiga perwira boan yang tengah mengeringkan pakaian, terus memasang kuping, tapi mereka tak dapat mendengar pembicaraan mereka, karena mereka bercakap-cakap dengan suara perlahan. Tapi kata-kata terakhir Nona itu, diucapkan agak keras. Begitu mendengar pereksengsin kun malo piau tau, seorang antara mereka segera menengok ke arah si orang tua dan kemudian mengawasi bendera piau natar kuning dengan selaman hitam. Peksengsin kun katanya di dalam hati. Sombong benar orang tua itu adalah seorang sima, namanya hengkong dan dalam kalangan kangowia diberi julukan Peksengsin kun, si tinju malaikat yang tidak terkalahkan. Si Nona adalah putri tunggalnya yang diberi nama Ithong, sedang pemuda itu, yang barusan turut mengintip orang berlatih piau, adalah muridnya, seorang si Chie bernama Cheng. Melihat perwira buahan itu saban-saban melirik Ithong, si Chie cheng jadi mendongkol dan terus mengawasi dengan sorot meti gusar. Di lain saat, ketika perwira itu menengok, dua pasang meti mereka jadi kebentruk. Ia gusar dan mendeliki murid mahengkong ini, yang dianggapnya mau mencari gara-gara. Chie cheng adalah seorang pemuda yang berdarah panas dan karena berdampingan dengan gurunya, nyalinya menjadi lebih besar lagi. Maka itu, lantas saja ia membalas delikan dengan delikan juga. Perwira tersebut, yang berbadan tinggi besar, agaknya mempunyai ilmu silat yang tidak cetek latar tawa berkakakan dan sembari menengok kepada kawannya, Ia berkata dengan suara cukup keras. Eh, coba lihat bocah itu yang bermata seperti macu bangsat. Apakah kau sudah mencuri perempuannya kedua kawannya lantas saja turut tertawa besar. Dengan gusar, Chie cheng meloncat bangun, apakah kau kata ia membentak? Perwira itu menyengir dan berkata, Bocah, aku sudah bicara salah. Maaflah, mendengar orang itu mengakui kesalahannya, amarah Chie cheng lantas menjadi reda, tapi selagi ia mau duduk pula, orang itu berkata lagi, aku tahu, orang bukan mencuri perempuanmu, tapi mencuri adikmu, Chie cheng kembali meloncat. Tapi sebelum ia sempat menubruk orang yang mulutnya iseng itu, Ma Hengkong sudah keburu membentak, Cheng Jie. Duduk suhu, guru. Apakah kau tak dengar kata Chie cheng dengan muka merah? Para taijin, orang berpangkat, hanya guyon-guyon, tak ada sangkut pautnya dengan kau, kata cheng guru dengan suara tawar. Chie cheng tak berani membantah pula. Dengan sorot metu gusar ia mengawasi ketiga perwira itu dan kemudian duduk pula. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak dan mati mereka melirik Ithang secara lebih kurang ajar lagi. Ma Ithang pun sangat gusar, tapi ia mengetahui bahwa ayahnya paling sungkan berurusan dengan pegawai kerajaan. Selagi memutar otak untuk mencari daya guna menghajar tiga perwira itu, tiba-tiba suatu sinar terang berkeredep dibarengi dengan menggelegarnya halilintar yang nyaring luar biasa. Sementara itu, air hujan masih tetap turun seperti dituang-tuang. Di antara berisiknya hujan, sekonyong-konyong terdengar suara manusia di depan pintu. Besar sungguh hujan ini, kata orang itu. Bolehkah aku numpang meneduh di sini seorang bujang lelaki dari gedung itu, lantas saja keluar menyambut sambil berkata, Masuklah, tuan. Di sini ada perapian yang hangat, pintu ditolak dan masuklah dua orang, satu lelaki dan satu perempuan. Yang lelaki, seorang yang berusia kira-kira 30 tahun dengan badan tinggi besar, cakep dan ganteng, menggendong sebuah bungkusan di punggungnya, sedang yang perempuan adalah seorang wanita cantik elok yang berusia kira-kira 22 tahun. Marit Hang sudah boleh dikatakan cantik, tapi dibanding dengan wanita itu, putri Malo-Otiao Tawini masih kalah jauh sekali. Mereka lantas saja membuka baju hujan mereka. Tubuh wanita itu dikerbongi baju luar si lelaki, tapi seantara pakaiannya, luar dalam, semua basah kuyuk. Lelaki itu masuk sambil menuntun tangan wanita tersebut dan dilihat dari gerak geriknya, tak bisa salah lagi mereka adalah sepasang suami istri. Sesudah menggelar rumput kering, lelaki itu segera membimbing istrinya duduk di atas lantai. Pakaian mereka indah sekali, sedang di leher wanita tersebut terdapat seuntai kalung mutiara, yang bundar-bundar dan besar dan harganya tentu mahal sekali. Mahengkong tercengang. Daerah ini tidak aman, katanya di dalam hati. Kalau bukan orang hartawan, mereka tentu orang berpangkat. Kenapa, tanpa membawa pengiring, mereka berani jalan di sinilah sudah berpengalaman luas dalam dunia Kang O, tapi tak juga ia dapat menebak siapa adanya pasangan itu. Nyonya tersebut kelihatannya sangat menderita, kedua matanya merah akibat sampokan angin dan hujan. Dengan memakai terus pakaian basah itu, tak bisa tidak, ia akan mendapat sakit. Melihat itu, Marit Hang jadi merasa kasihan. Ia membuka tempat pakaiannya dan sesudah mengeluarkan seperangkat pakaian, Ia mendekati wanita itu sambil berkata, Nyonya, pakailah ini. Sesudah pakaianmu kering, kau bisa menukar lagi, Nyonya itu sangat berterima kasih. Ia berbangkit sembari tertawa dan melirik suaminya, seperti orang ingin minta permisi. Lelaki itu manggutkan kepalanya dan mengaturkan terima kasih sembari tertawa. Nyonya itu lalu menarik tangan Mahit Hang, mereka berdua pergi ke ruangan belakang dan meminjam kamar untuk berganti pakaian. Ketiga perwira bohan itu mengawasi dengan sorot metuk kurang ajar. Orang yang barusan bercecok dengan Cie Ceng dan yalinya paling besar, lantas saja berkata dengan suara perlahan. Aku mau mengintip, seorang kawannya menyengir. Jangan cari urusan, loho, katanya. Tapi sembari mengedip-ngedipkan matanya, orang siho itu terus berbangkit. Baru berjalan beberapa tindak, ia rupanya ingat akan sesuatu dan kembali lagi untuk mengambil goloknya, yang lantas digantungkan di pinggangnya. Melihat musuhnya pergi ke belakang, Cie Ceng yang masih mendongkol, lantas melirik gurunya. Ia ini ternyata sedang bersemedi, sambil meramkan kedua matanya. Dua piau tahu lainnya, seorang sicek dan yang seorang lagi siho, bersama lima pembantu dan belasan tukang kereta, tengah bertiduran di sekitar kereta barang. Melihat begitu, Cie Ceng buru-buru bangun dan terus mengikuti perwira siho itu. Mendengar bunyi tindakan, perwira itu menengok. Ia tertawa dan menanya, bocah, kau baik pembesar bau, kau baik Cie Ceng mencaci. Kepengen dihajar tanya orang siho itu sembari menyengir. Tak salah, jawab Cie Ceng. Guruku melarang aku menghajar kau. Apakah kau setuju jika kita membereskan sengketa ini secara diam-diam? Perwira itu yang menganggap ilmu silatnya tinggi, tentu saja tak memandang sebelah macu kepada satu bocah seperti Cie Ceng. Apalah yang ia khawatirkan hanyalah jumlah rombongan Cie Ceng yang agak besar, sehingga kalau mesti bertempur secara campur aduk, pihaknya yang hanya terdiri dari tiga orang, sudah pasti akan menderita kekalahan. Maka itu, ia girang mendengar usul pemuda itu. Ia manggut-manggutkan kepalanya dan berkata, Baiklah, kita pergi jauhan. Jika kedengaran gurumu, pertempuran ini tak mungkin kejadian. Setelah melewati Cie Mhe dan selagi mencari tempat yang cocok, dari sebuah lorong, tiba-tiba muncul seorang yang berpakaian indah, usianya kira-kira tujuh belas tahun, parasnya cakap dan ia ini bukan lain daripada pemuda yang tadi berlatih melepas piau. Ah, kenapa aku tidak mau meminjam ruangan berlatihnya kata Cie Ceng dalam hatinya. Ia menghampiri dan berkata sembari memberi hormat. Heng tiang, kakak, selamat bertemu. Pemuda itu membalas hormat dan menanya, Siapa adanya tuan dengan tuan perwira itu, aku mempunyai sedikit sengkita, jawab Cie Ceng sembari menunjuk si perwira. Bisakah aku meminjam lian buteng heng tiang? Pemuda itu merasa agak heran. Dari mana ia mengetahui, bahwa aku mempunyai lian buteng tanyanya pada dirinya sendiri. Akan tetapi, seperti biasa, orang yang berkepandaian silat, paling senang menonton perkelahian. Maka itu, lantas saja ia menyahut, Bagus. Bagus tanpa berkata suatu apa lagi, ia mengajak kedua tamunya masuk ke ruangan berlatih. Ketika itu, lian buteng sudah kosong. Di pinggir empat penjuru tembok terdapat rak-rak senjata, karung pasir, kantong anak panah, cioso, batu yang dibuat seperti kunci untuk berlatih silat, dan lain-lain alat. Di sebelah barat ruangan itu terdapat panggung Bwee Hoa Chung dengan 75 pelatoknya, Bwee Hoa Chung, atau panggung bunga Bwee, dibuat dari pelatok-pelatok kayu. Orang yang berlatih silat atau bertempur, harus berdiri di atas pelatok-pelatok itu. Melihat perlengkapan itu, si perwira yakin, bahwa keluarga tersebut adalah keluarga kalangan persilatan yang tidak boleh dipandang ringan. Ia berpaling kepada cuan rumah dan berkata sembari merangkap kedua tangannya, aku datang di rumah cuan untuk numpang meneduh dari serangan hujan. Bolehkah aku mendapat tahu, si dan nama cuan yang besar pemuda itu buru-buru membalas hormat. Aku yang rendah si siang bernama Po Chin, jawabnya. Siapakah nama kedua cuan ini nama Kucie Seng, jawab murid Mahengkong. Guruku adalah Pak Seng Sin Kun Mahengkong, Chong Piao Tau, pemimpin dari Huina Piao Kiok, sembari memperkenalkan diri, ia mengawasi lawannya dengan sikap bangga. Sudah lama aku mendengar nama besar itu, kata siang pocin sembari menyoja, dan cuan. Aku adalah Gie Chian Siewie, pengawal kaisar, kelas dua dari pasukan Golok, namaku Ho Sye Ho, jawabnya. Ah, kalau begitu aku sedang berhadapan dengan seorang Siewie Taijin, kata tuan rumah. Aku dengar, di kota raja terdapat delapan belasah di silat utama dalam istana. Ho Taijin tentulah juga mengenal mereka, ya, aku kenal sebagian besar, sahut Ho Sye Ho. Siang Kong Cu, kata Cie Ceng dengan suara keras. Kumohonka Sudi menjadi saksi. Aku dan orang Siewie itu sudah mufakat untuk menjajal tenaga secara adil. Tak peduli siapa yang menang, siapa yang kalah, kejadian ini tidak boleh diuarkan di luaran, lah mengajukan syarat tersebut oleh karena khawatir diomeli gurunya. Ho Sye Ho tertawa terbahak-bahak. Memang berkelahi melawan bocah cilik bukan suatu hal yang dapat dibanggakan katanya. Tak ada harga untuk menyombongkan diri di depan orang banyak. Bocah. Hayo Maju sesudah berkata begitu, ia menyelipkan jubah panjangnya di pinggang, sedang Cie Ceng lalu membuka tungshanya, melilit taucangnya, kuncir pada zaman pemerintahan Boan, di kepalanya dan memasang kuda-kuda. Melihat lawannya memasang kuda-kuda menurut ilmu silat Capkun, hati Ho Sye Ho menjadi lega. Hektometer. Sebegitu saja murid Pek Seng Sin Kunia menggerendeng. Anak umur 3 tahun juga sudah mahir dalam ilmu itu, harus diketahui, bahwa Tem Kep Ho Ahong, Tem Tui, Kep Kun Ho Ah Kun dan Hong Bun, adalah empat rupa pelajaran silat yang di Tiongkok Utara merupakan pokok ilmu silat dan harus dikenal oleh setiap orang yang belajar silat. Tanpa menyanyiakan tempo lagi, sesudah berkata sambutlah, Ho Sye Ho segera menyerang dengan pukulan siang poya mahuncong, kuda liar membelah suri, pukulan dari Tai Kekun, ilmu silat luakeh yang pada masa itu sangat digemari orang. Buru-buru Chie Cheng menggeser kaki kirinya ke belakang untuk mengegos pukulan tersebut dan hampir berbareng dengan itu menyabet dengan tangan kirinya. Sambil memutarkan badan, dengan gerakan Chuan Sin Pau Ho Kuiye San, memutar badan memeluk harimau pulang ke gunung, Ho Sye Ho berkelit. Tapi, dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, Chie Cheng mengulangi serangannya dengan jotosan ke arah muka lawannya. Kali ini, Ho Sye Ho tidak keburu mengegos lagi dan harus menangkis dengan lengannya. Begitu kedua lengan mereka beradu, ia merasakan pundaknya kesemutan. Ah, tak denyana bocah ini mempunyai tenaga yang begitu besar, katanya di dalam hati. Dalam tempo cepat, mereka sudah bergebrak belasan jurus. Siang Po Chin yang menonton di pinggir, mendapat kenyataan, bahwa tindakan Chie Cheng sangat mantap dan pukulannya bertenaga, sedang gerakan Ho Sye Ho enteng lincah, suatu tanda bahwa ia mempunyai ilmu mengentengkan badan yang lumayan. Sesudah saling menyerang beberapa jurus lagi, dengan suatu bentakan keras, Ho Sye Ho menghantam pundak Chie Cheng, yang lalu berkelit sembari menendang, Ho Sye Ho mengegos dan mengirim pula tinjunya dengan pukulan Giyok Lye Chau Anso, Dewi Menenun, yang telak mengenai lengan Chie Cheng. Tapi pemuda itu, yang bertenaga besar, seperti tidak merasakan suatu apa dan terus menjotos dengan pukulan Kiong Po Pek Tah, memukul sembari menindak. Duk tinju Chie Cheng mampir jitu di dada Ho Sye Ho yang lantas saja terhuyung beberapa tindak, akan kemudian jatuh terduduk di atas lantai. Bagus demikian terdengar seruan seorang wanita. Xiang Po Chin menengok. Ternyata, di depan pintu berdiri dua orang wanita, seorang nyonya dan seorang gadis, yaitu Ma It Hang dan si nyonya muda yang baru saja selesai menukar pakaiannya yang masah. Pujian bagus itu di ucapkan Ma It Hang yang merasa girang melihat suhengnya memperoleh kemenangan. Ho Sye Ho yang dadanya sakit berbarang malu, lantas saja jadi macu gelap. Sembari meloncat bangun, ia menghunus goloknya dan tanpa berkata suatu apa, segera membacok. Si Ye Cheng tidak menjadi gentar. Dengan ilmu Kong Chiu Ji Pek Tu, dengan tangan kosong masuk ke dalam rimba golok, ia melayani musuhnya dengan waspada. Melihat kekalapan perwira itu, sedang suhengnya tidak bersenjata, Ma It Hang jadi khawatir. Tapi, selagi ia mengawasi jalan pertempuran dengan penuh perhatian, nyonya muda itu menarik tangannya seraya berkata, Hayolah! Aku paling sebal melihat orang berkelahi, tunggu sebentar, Ma It Hang menolak. Nyonya itu mengerutkan alisnya dan lantas berlalu sendirian. Selain It Hang, Siang Po Chin pun mengawasi segala gerakan-gerakan kedua lawan itu dengan menggenggam sebatang Kim Piao, siap sedia untuk menolong Cie Cheng, jika perlu. Dalam gelanggang, Cie Cheng sedang mencurahkan seluruh perhatiannya kepada golok musuh. Suatu ketika, Ho Sie Ho membacok mukanya. Cie Cheng miringkan badannya sembari menendang, sedang Ho Sie Ho lantas saja memutarkan senjatanya dan membabat kedua kaki pemuda itu. Bagaikan kilat, sambil melompat, Cie Cheng menjotos dengan tinjungnya yang sekali lagi tepat mengenai hidung iawannya. Sedang kaki tangan Ho Sie Ho kalang kabut, tangan kanan Cie Cheng meluncur dan di lain saat, golok itu sudah kena dirampasnya. Ho Sie Ho terkesiap dan buru-buru melompat mundur beberapa tindak, sembari mengusap hidungnya yang berlumuran darah. Apakah sekarang kau masih berani memaki orang? Tanya Cie Cheng sambil melemparkan golok orang. Paras muka perwira bohan itu menjadi merah seperti kepiting direbus dan ia tak berani mengeluarkan sepatah kata. Sambil mengedipkan matanya, Siang Po Chin buru-buru menarik daju Cie Cheng saya berkata dengan suara agak nyaring, Ho Tai Jin salah tangan. Kedua belah pihak sebenarnya belum ada yang kalah atau memang. Sudahlah. Ilmu kedua saudara sama-sama tingginya, aku merasa kagum sekali, kenapa begitu tanya Cie Cheng, tidak mengerti. Masing-masing mempunyai kebagusan sendiri, kata Siang Po Chin sambil tertawa. Kekun dari Cie Heng sangat bagus, tapi Tai Kekun dan Tai Kek Tsu Ho Tai Jin juga tidak kurang lihainya. Cie Heng, kau hanya beruntung karena sedetik Ho Tai Jin tidak berwaspada. Tapi, mengenai ilmu yang sesungguhnya, adalah Ho Tai Jin yang lebih unggul. Sehabis berkata begitu, ia mengeluarkan sapu tangannya yang lalu diberikan kepada Ho Si Ye Ho untuk menyeka darah dari hidungnya. Cie Heng sebenarnya ingin menarik urat lagi, tapi Marit Hang sudah menarik tangannya sembari berkata, Suko, hayolah karena tidak mengerti maksud Siang Po Chin. Cie Heng merasa mendongkol sekali dan berlatu bersama Marit Hang sembari mengawasi tuan rumah dengan sorot mece gusar. Selagi mereka berjalan melewati Cie Me He, mendadak guntur berbunyi dan di antara suara guntur terdengar pula suara tertawa Ho Si Ye Ho dan Siang Po Chin, yang agaknya sedang mencertawakan mereka berdua. Demikianlah, walaupun menang berkelahi, Cie Cheng jadi semakin mendeluh dan dengan uring-uringan ia duduk di pinggir perapian. Ia melirik dan melihat gurunya masih tetap bersilah dengan meramkan mata. Di lain saat, Ho Si Ye Ho masuk, ia lalu kasak kusuk dengan kedua kawannya dan kemudian tertawa berkakakan bertiga-tiga, sedang macam mereka tak hentinya melirik nyonya muda yang cantik itu. Berselang beberapa saat lagi, Teg Seng Sin kun agaknya mendusin. Ia berbangkit dan sesudah mengulet beberapa kali, menghampiri kereta piaw. Ceng Jie, kemari kau ia memanggil. Coba lihat, kenapa ini Cie Cheng buru-buru menghampiri dan menanya, kenapa dengan muka menghadapi tembok dan membuat gerakan seperti sedang membetulkan kereta, Mah Heng Kong berkata dengan suara perlahan, Anak Tolol. Kenapa tadi tendanganmu biring? Jika tidak, tak usah kau menggunakan tempo begitu lama, Cie Cheng terkesiap. Suhu, Li, He tanyanya dengan suara gemetar. Hektometer. Jangan kau kira bisa main gila di hadapan gurumu Sang Guru menggerendeng. Jika nyalimu tidak terlalu kecil dan takut nampus, sebenarnya siang-siangka sudah menang, biar bagaimanapun juga, Cie Cheng harus mengakui jitunya perkataan itu. Memang benar, pada gebrakan-gebrakan pertama, ia berlaku luar biasa hati-hati karena ia belum dapat merabah isi lawannya. Sekarang kau lekas mengaturkan terima kasih kepada pemuda si siang itu, perintah Mah Heng Kong. Lain orang usianya banyak lebih muda, tapi otaknya jauh lebih cerdas daripada kau. Cie Cheng kembali terkejut. Suhu, katanya. Terima kasih hapa. Orang si siang itu kurang baik hatinya, bukan manusia baik-baik, Hektometer Mah Heng Kong kembali menggerendeng. Benar hatinya kurang baik, tapi kurang baik untuk melindungi kau, si eto ayah si murid terguguh, ia mengawasi dengan meti mendolong, tanpa mengerti apa yang dimaksudkan gurunya. Siapa yang kau hajar tadi? Tanya Mah Heng Kong. Dia adalah Gie Chiam Siewe kelas 2 dari pasukan Golok. Dan kita. Kita adalah orang-orang yang mencari sesuap nasi dari pekerjaan Pop Yau. Jika cuan-cuan besar itu ingin menyusahkan kau, apakah kau kira bisa mencari makan? Dengan kata-katanya yang manis, pemuda si siang itu sudah menolong muka paduka si Ewe itu dan maksudnya adalah, supaya kau tak usah berabadi hari kemudian, Cie Cheng mendusin dan lantas saja berkata, Benar, benar, kau benar suhu tanpa menunggu perintah untuk kedua kalinya, buru-buru ia berlari-lari ke Lian Buteng, di mana si yang pocin masih berlatih ilmu silat capkun yang barusan digunakannya sendiri. Melihat datangnya Cie Cheng, paras muka si yang pocin jadi bersembuh merah dan segera menghentikan latihannya. Siang Kongcu, kata Cie Cheng sambil merangkap kedua tangannya. Guruku memerintahkan aku datang mengaturkan banyak terima kasih kepadamu. Oleh karena tidak mengerti maksudmu yang sangat mulia, tadi aku sudah berlaku kurang ajar dan untuk itu, aku mohonka sudi memaafkannya, Cie To Ako, jangan kau bicara begitu, kata Siang Po Chin sembilari tertawa dan membalas hormat. Ilmu silatmu adalah sepuluh kali lebih tinggi daripada orang si Ho itu. Si Ho Te Ako sungguh merasa kagum. Mendengar pujian itu, Si Ho Cheng jadi merasa girang sekali. Kemudian ia bercakap-cakap dengan pemuda itu. Siang Lao Te Ako, adik, katanya, ilmu cabang perselatan mana yang kau pelajari Si Ho Te Ako baru saja belajar dan tak dapat bicara tentang cabang ini atau cabang itu, jawabnya. Barusan aku merasa kagum melihat pukulanmu yang sangat lihai. Bukankah begini sembari berkata begitu, ia menendang dengan kaki kanannya, membabat dengan telapakan tangan kanannya dan mendorong ke alas dengan telapak tangan kirinya. Dapat dimengerti, bahwa hal itu sudah lebih-lebih menggirangkan hati Cie Cheng yang lantas saja berkata, pukulan itu mempunyai dua baris kou keat, teori, yang berbunyi, daratan lautan mendekati pintu, tiga tidak memperdulikan, menjotos dan membabat, jangan sungkan-sungkan, begitu perkataan tersebut keluar dari mulutnya, ia ingat, bahwa itu adalah rahasia pelajaran yang tidak boleh sebarang dibuka terhadap orang luar, dan oleh karena itu, buru-buru ia berputar haluan, apa yang kau jalankan barusan adalah sangat tepat, tapi, apakah artinya daratan lautan mendekati pintu, tiga tidak memperdulikan, tanya Siang Po Chin, aku, aku juga tak tahu, jawabnya dengan muka bersemu merah, karena ia tidak biasa berdusta, Siang Po Chin yang mengetahui, bahwa pemuda itu tak mau membuka rahasia, tidak mau mendesak terlebih jauh dan terus mengumpah-umpak, sehingga Cie Cheng merasakan dirinya seolah-olah mumbul di awang-awang, Siang Lao Tui, katanya, sekarang baik kita jangan membicarakan segala hal yang tak ada artinya, cobalah kau menjalankan ilmu silatmu dan jika ada apa-apa yang kurang betul, aku akan memberi petunjuk-petunjuk, Siang Po Chin menjadi girang dan lantas saja mempertunjukkan ilmu silat Tem Tui yang mempunyai 12 jalan, ternyata, ia sudah hafal ilmu tersebut dan dapat menjalankannya tanpa membuat kekeliruan, hanya sayang, pukulannya tidak mantap dan tindakan kakinya agak melayang, sehingga jika digunakan dalam pertempuran yang sungguh-sungguh, silat itu yang kelihatannya sangat indah, sedikit pun tiada gunanya, Siang Cheng menggeleng-gelengkan kepalanya dan sesudah Siang Po Chin selesai menjalankan 12 jalan itu, ia berkata sambil menghela nafas, Saudara, janganlah berkecil hati jika aku berterus terang. Guru yang mengajar kau, hanya membuang-buang tempomu yang sangat berharga, selagi ia hendak memberi penjelasan terlebih lanjut, tiba-tiba Marit Hang muncul di depan pintu dan berkata, Suko, ayah memanggil kau, Siang Cheng lantas saja pamitan dan butuh burn kembali kepada gurunya. Dalam ruangan itu sekarang bertambah pula dua orang yang numpang meneduh dari serangan hujan. Seorang di antara mereka itu hanya mempunyai sebuah lengan, lengan kiri. Suatu bekas bacokan golok yang sangat panjang, dari alis kanan ke pinggir mulut kiri, melewati hidung, tampak pada mukanya, sehingga di bawah sinar api, parasnya kelihatan menakutkan sekali. Seorang lagi adalah bocah yang berusia kira-kira 14 tahun, badannya kurus dan kulitnya kuning. Satu-satunya persamaan antara kedua orang itu adalah pakaian mereka yang sangat rombeng. Tiai Cheng melirik mereka dan terus menghampiri burunya. Suhu, ada apa? Tanyanya. Kenapa kau pergi begitu lama? Tanya Maheng Kong dengan suara gusar. Kau mengagul-agulkan kepandayanmu, bukan? Mana murid berani jawabnya? Cuan rumah si siang itu mempunyai ilmu melepas piau yang boleh juga, hanya sayang, ilmu silatnya terlalu cetek, anak tolol bentak sang guru. Dengan kepandayanmu yang tiada artinya, dua orang seperti kau masih belum tentu dapat menandingi dia, Ciei Cheng tertawa. Mungkin sekali tidak begitu, katanya. Tiam Tui yang diajarkan gurunya, hanya bagus dilihat, tapi tak dapat digunakan, kau tahu siapa gurunya tanya Maheng Kong. Ciei Cheng heran. Apakah suhu tahu siapa guru siang pocin, sedang ia sendiri belum pernah bertemu dengan orang si siang itu dan yang belum pernah melihat ilmu silatnya tanyanya di dalam hati? Entah, murid tak tahu, jawabnya. Tapi mestinya bukan seorang pandai, hektometer. Bukan seorang pandai Maheng Kong mengeluarkan suara di hidung. 15 tahun berselang, gurumu telah dibacok dan digebuk orang, sehingga harus berobat 3 tahun baru menjadi sembuh. Siapakah orang itu? Pat Kua Tu, si golok Pat Kua, siang kiam beng, jawab Ciei Cheng. Tak salah, seng guru berbisik. Siang kiam beng adalah orang Buteng Koan, Provinsi Soateng. Bukankah tempat ini Buteng Koan? Ketika baru masuk di sini, aku tidak memperhatikan. Coba lihat, bukankah lukisan di pengelari itu merupakan Pat Kua Cie Cheng berdongak dan lihat gambar Pat Kua dari air emas di atas pengelari itu. Suhu, lekas bersiap katanya, tergugu. Kalau begitu, kita sudah masuk ke dalam sarang musuh. Jangan ribut, siang kiam beng sudah dibinasakan orang, kata gurunya. Ciei Cheng memang pemah mendengar penuturan gurunya, bahwa selama hidupnya, guru itu baru sekali dirubuhkan orang dan orang itu adalah siang kiam beng. Tapi, oleh karena kejadian tersebut adalah kejadian yang memalukan dan gurunya tidak pernah menyebut-nyebut lagi, ia pun tak berani menanyakan pula. Baru sekarang ia mengetahui, bahwa siang kiam beng sudah binasa. Apakah dibinasakan oleh suhu tanyanya, berbisik. Andai kata aku belajar lagi sampai ajalku, tak dapat aku menandingi kepandaian siang kiam beng, jawab ma heng kong dengan suara tawar. Orang yang kepandainya secetek aku, mana mampu mengambil jiwa orang si siang itu. Ciei Cheng tercengang dan menanya pula, kalau begitu, siapa yang membunuh dia orang yang namanya tertulis di atas papan itu, jawabnya. Siang kiam beng telah dibinasakan oleh kedua orang itu, Ciei Cheng membuka kedua matanya lebar-lebar. Owit Tu dan Biao Jin Hang tanyanya. Sebagai murid, Ciei Cheng memandang gurunya bagaikan malaikat. Ia menganggap, dalam dunia ini, jarang ada manusia yang dapat menandingi kepandaian Pek Seng Sin Kun Malo Piao Tau. Tapi sekarang, dari mulut gurunya sendiri, ia mendengar, bahwa ilmu silat pat kuat su siang kiam beng masih jauh lebih tinggi daripada kepandaian gurunya itu, sedang Owit Tu dan Biao Jin Hang bahkan lebih atas lagi dari siang kiam beng. Maka itu, tidak mengherankan, jika ia jadi terperanjat. Orang apakah itu, Owit Tu dan Biao Jin Hang ia menanya pula. Kepandaian Owit Tu lebih tinggi 10 kali lipat daripada aku, gurunya menerangkan. Hanya sayang, belasan tahun berselang, ia sudah meninggal dunia, mati sakit tanya Cie Ceng. Dibinasakan oleh Tah Pian Tian Hei Ebu Teg Chiu, Kim Bian Hut Biao Jin Hang, jawabnya, Tah Pian Tian Hei Ebu Teg Chiu berarti tiada tandingannya di kolong langit. Kim Bian Hut berarti Buddha muka emas. Perkataan Tah Pian Tian Hei Ebu Teg Chiu Kim Bian Hut Biao Jin Hang diucapkan hampir berbareng dengan menyambarnya kilat yang disusul menggelegarnya guntur. Selagi Cie Ceng hendak membuka mulut lagi, dari sebelah jauh mendadak terdengar derap kaki kuda dan sesaat kemudian ternyata bahwa yang datang itu tidak kurang dari belasan penunggang kuda. Begitu mendengar bunyi kaki kuda, suami istri yang berparas cakap itu saling mengawasi dan walaupun mereka coba menekan perasaannya, semua orang dapat melihat bahwa mereka sedang berada dalam ketakutan hebat. Seperti orang yang takut akan panasnya hawa api, yang lelaki menarik tangan si wanita dan mereka berkisar ke pojok yang agak jauh. Belasan kuda itu berhenti di depan rumah dan sesudah terdengar beberapa teriakan, tujuh-delapan orang pergi ke belakang dengan mengambil jalan memutar. Mahengkong berubah paras mukanya. Hati-hati, ia berbisik. Siapa yang datang tanya Cie Ceng dengan suara gemetar. Mahengkong tidak menjawab pertanyaan muridnya, tapi lantas memberi komando dengan suara keras, siapkan senjata. Lindungi Piau. Keadaan lantas saja menjadi kalut. Dua Piau tahu si Cek dan Siu segera memerintahkan tukang kereta Piau itu menjadi satu dan semua orang lantas saja menghunus senjata. Tapi Mahit Hang justru menjadi girang dan sembari mencabut senjatanya, golok Liu Yat-Tung, ia menanya, Ayah, orang dari mana belum tahu? Jawab Seng Ayah, yang kemudian menambahkan, sungguh heran. Tanpa lebih dulu ada angin-anginnya, mereka datang begitu mendadak. Di lain saat, tujuh-delapan orang yang mengenakan pakaian serbah hitam dan bersenjata golok, sudah berada di atas tembok keluar. Mahit Hang lantas saja mengayun tangannya untuk melepaskan panah tangan, tapi ia keburu dicegah oleh ayahnya yang membentak. Jangan sembarangan. Ikuti gerakanku orang-orang yang berada di atas tembok itu mengawasi ke dalam ruangan tanpa berkata suatu apa. Mendadak, pintu depan didorong orang dan ke dalam ruangan itu lantas masuk seorang lelaki yang mengenakan pakaian sutra berwarna biru, tapi mukanya sangat menakutkan, sehingga pakaiannya yang indah itu sungguh tidak sesuai dengan mukanya. Sebelah tangannya mencekal baju hujan yang baru dibukanya. Begitu masuk, ia menungak dan tertawa terbahak-bahak. Mahengkong merangkap kedua tangannya dan berkata, sahabat, harapkah sudi memaafkan matelok Ohan yang tak ada bijinya, sehingga Ohan belum datang berkunjung untuk memberi hormat. Bolehkah aku mendapat tahu, si dan nama sahabat yang mulia dan di mana adanya pesanggerahan sahabat. Sementara itu, cuan muda dari Siang Kipo, Siang Po Chin, yang mengetahui kedatangan penunggang-penunggang kuda itu, sudah berada di depan ruangan tersebut dengan membekalki mpiau dan menyoren golok di pinggangnya. Kepala perampok itu tidak bersenjata. Ia memakai cincin giyok putih pada salah sebatang jerijinya, kancing emas pada jubahnya dan tangan kirinya mencekal pitian hu kristal, semacam pipa, sehingga ia kelihatannya seperti seorang saudagar kaya raya. Namaku yang rendah Giam Kie, ia memperkenalkan diri. Bukankah Long Hiong yang menamakan diri sendiri sebagai Perak Seng Sin Kun Maheng Kong mana berani aku menamakan diri sendiri secara begitu? Jawab Maheng Kong sembari merangkap kedua tangannya. Julukan tersebut telah diberikan oleh sahabat-sahabat Kang O guna membuat terang muka loohan, tapi sebenar-benarnya julukan itu adalah kosong belaka, sedang mulutnya berkata begitu, hatinya penuh dengan keheranan, oleh karena nama Giam Kie sama sekali tidak dikenal dalam kalangan Kang O. Giam Kie tertawa besar dan menuding kawan-kawannya yang berdiri di atas tembok. Saudara-saudaraku itu sedang kelaparan dan kedatangan kami adalah untuk meminta makan, katanya. Giam Ceo Chu jangan terlampau merendahkan diri, kata Maheng Kong. Cheng Ji Yee. Lekas ambil lima puluh tel perak untuk saudara-saudara Giam Ceo Chu, Maheng Kong bertindak sesuai dengan kebiasaan dalam kalangan Kang O, akan tetapi ia sendiri merasa, bahwa kawanan itu tak akan merasa puas dengan uang sebegitu. Giam Kie tertawa terbahak-bahak. Mahalo Oeng Hiong melindungi Piau, sekali melindungi Pak kurang dari tiga puluh laksatel, katanya dengan suara tawar. Walaupun aku orang sehegiam, hanya seorang miskin, tapi aku tidak memandang sebelah meter lima puluh tel perak, Maheng Kong terkejut. Kier bagaimana Giam Kie bisa mengetahui, bahwa ia sedang melindungi tiga puluh laksatel perak. Aku si tua sebenarnya tidak mempunyai kepandaian suatu apa, kata pula Maheng Kong dengan suara merendah. Di sepanjang jalan aku hanya mengandal kepada sahabat-sahabat yang sudi memberi muka kepadaku. Aku merasa beruntung sekali, bahwa hari ini aku bisa berkenalan dengan Giam Heng, sehingga mendapat seorang sahabat baru. Perintah apakah yang Giam Heng ingin memberikan kepadaku? Kata-kata perintah tak tepat untuk digunakan oleh Lo Wung Hiong, jawab Giam Kie. Selama hidup, kedua mataku selalu terbuka lebar-lebar jika melihat harta. Mana boleh tiga puluh laksatel perak lewat dengan begitu saja di depan hidungku? Malo O Tiau tahu agaknya suka sekali bicara tentang sahabat ini, sahabat itu, sahabat mentah mana lagi. Begini saja, aku hanya berani mengambil separoh dan mohon meminjam 15 laksatel untuk sementara waktu, tanpa menunggu jawab, ia mengulapkan tangannya dan kawan-kawannya yang berdiri di atas tembok, lantas saja meloncat turun. Ambil semuanya tanya seorang. Tidak, jawabnya, separoh saja. Ada rejeki harus dinikmati beramai-ramai, kawanan perampok itu lantas mengiakan dan segera menghampiri kereta-kereta Tiau. Karuan saja, Ma Demi menyaksikan mengetahui bahwa yang berkepandaian. Heng Kong lantas naik darah. Barusan, Keroon Catan, kawanan kecu itu, ia di antara mereka tidak terdapat ahli silat tinggi, sehingga hatinya jadi agak lega. Apakah Giam Heng benar-benar mau mendesak aku sampai di pojok tanyanya? Kenapa kau bicara begitu? Giam Kiai berbalik menanya sembari menyengir. Aku toh hanya mengambil separoh, Cie Ceng yang berdarah panas, tak dapat menahan sabar lagi. Ia loncat ke depan dan membentak, sebagai orang yang berjalan di jalan hitam, apakah kau pernah mendengar nama besar Wimap Yau Kiyok? Belum, jawab Giam Kiai. Mendadak badannya berkelebat dan tangannya mencabut bendera Wimap Yau Kiyok yang ditancapkan di atas sebuah kereta lama motes bendera itu yang kemudian dilemparkan ke lantai dan diinjaknya dengan sebelah kaki. Itulah suatu hinaan besar. Hinaan yang melanggar kebiasaan kalangan Keng O. Merampas Piyawa adalah kejadian lumrah, akan tetapi jarang ada perampok yang berbuat sedemikian kurang ajar. Semua anggota Piyo Heng lantas saja berteriak-teriak mencaci dan bergerak untuk bertempur. Tanpa berkata suatu apa lagi, Cie Ceng segera menghantam dada kepala perampok itu dengan tangan kirinya. Giam Kiai berkelit dan berkata dengan suara dingin, Bocah. Galak juga kau tangan kirinya meluncur untuk mencengkeram lengan Cie Ceng yang lantas buru-buru merubah gerakan tangan kirinya dan menghantam janggut musuh dengan tangan kanan. Giam Kiai miringkan kepalanya sembari menjotos dengan tinju kanan. Pukulan itu aneh sekali jalannya dan walaupun Cie Ceng sebisa-bisa melomcat minggir, tak urung pundaknya kena dihantam juga. Badannya lantas saja bergoyang-goyang, tapi untung ia masih dapat mempertahankan diri. Saat itu juga, ia merubah gerakannya. Ia menekuk dengkul kanan dan menyodok dengan tangan kirinya. Itulah gerakan hui-tui coan Cie yang menekuk lutut menyodok dengan tangan yang sangat lihai dari capkun siau limpei. Tapi Giam Kiai bersikap acuh-ta'acuh. Sembari mesem, ia menendang dengan kaki kirinya. Tendangan itu sangat luar biasa dan menyambar dari jurusan yang tidak terduga-duga, sehingga Cie Ceng jadi kelebahkan. Tanpa menyanyiakan tempo, Giam Kiai mengirimkan jotosan lurus yang tepat mengenai dada pemuda itu yang lantas saja jatuh ke jengkang dan muntahkan darah hidup. Melihat seorang lawan sudah dirubuhkan, kawanan perampok itu lantas bersorak-sorai dengan gerangnya. Melihat tangan Giam Kiai yang sekejam itu, orang-orang Piau Heng menjadi kaget berbareng gusar. Ma Rit Hang lari menghamiri Cie Ceng yang lantas dibangunkannya. Suko, bagaimana keadaanmu? Tanyanya kebingungan. Ma Heng Kong adalah seorang kawakan dalam kalangan Keng O dan ia sudah mengalami banyak hujan angin serta gelombang. Tapi dengan segala pengalamannya itu, ia masih belum mengetahui ilmu silat cabang mana yang dipergunakan Giam Kiai. Biar bagaimana juga, Ma Heng Kong mengerti, sekali ini ia tak dapat menyingkir lagi dari pertempuran mati hidup. Lantas saja ia maju beberapa tindak dan berkata semilari menyoja, Giam Heng benar-benar mempunyai kepandaian yang tinggi dan aku mengaturkan terima kasih untuk pelajaran yang telah diberikan kepada muridku. Pengalaman ini ada baiknya, agar ia tahu bahwa dalam kalangan Keng O terdapat banyak sekali orang pandai. Ah, kepandaian ku hanya kepandaian seekor kucing kaki tiga, kata si perampok sembari tertawa. Sekarang aku memohon pelajaran Pek Seng Sin Kun E Lo Ong Hiong. Ma Heng Kong mengawasi kepala kecu itu yang mukanya berminyak dan tampangnya seperti tampang bangsa buaya. Betul ia merasa heran bagaimana manusia semacam itu bisa memiliki ilmu silat yang begitu luar biasa. Sebagai seorang berpengalaman, lantas saja ia mengambil putusan untuk dalam pertempuran babak-babak pertama hanya memeladiri tanpa menyerang dan berusaha menyelami ilmu silat musuh. Demikianlah, sambil memusatkan semangatnya, ia menunggu. Ketiga Siowiye, Siang Po Chin dan orang-orang Hui Mapau Tiok mencurahkan perhatian mereka kepada gelanggang pertempuran. Mereka mengetahui bahwa pertempuran itu bukan saja akan memutuskan nasib 30 laksat Tiltarak itu, tapi juga jiwa Ma Heng Kong. Tapi, tidak semua orang di dalam ruangan itu tertarik perhatiannya oleh pertempuran yang akan terjadi. Si lelaki cakap dan si wanita cantik tetap berbicara bisik-bisik dengan berendeng pundak, tanpa menghiraukan segala apa. Giam Kiai mengetahui bahwa ia akan menghadapi lawan berat. Perlahan-lahan ia masukkan pipian hunya ke dalam kantong dan melibat tau changnya di kepalanya. Kawanan buaya memang tak membicarakan soal kebajikan, mencari makan selalu dilakukan dengan mengadu jiwa ia berseru sembari melompat dan mengirim tinjunya ke arah Ma Heng Kong. Pada saat tinju musuh tinggal terpisah setengah kaki dari dadanya, bagaikan kilat dengan gerakan pekhol yang ciye, Bang Au Putih membuka sayap. Ma Heng Kong memutarkan badan ke sebelah kiri dan kedua tangannya mendorong ke atas. Pukulan itu adalah pukulan capkun yang biasa saja dari siau limpei, akan tetapi, digunakan oleh orang tua itu, bukan saja gerakannya indah, tapi pukulannya pun dasyat luar biasa. Melihat begitu, si lelaki cakap yang tadi tidak menggubris, sekarang mengawasi dengan penuh perhatian. Si wanita yang agaknya merasa sebal menawal pemuda itu dan berkata, kuilong, kuilong, ia menyahut, tapi matanya tetap mengawasi medan pertempuran. Apa toh menariknya perkelahian antara seorang tua bangka dan seorang perambok? Tanya wanita itu, uring-uringan. Mendengar gerutuan itu, lelaki tersebut menengok dan berkata sembari tertawa. Ilmu silat penjahat itu agak luar biasa. Juga, rasa-rasanya aku kenal dia, hai wanita itu menghela nafas. Kamu, orang lelaki, rupanya menganggap bahwa yang paling penting di dalam dunia adalah membunuh orang dan berkelahi, baiklah, kata si lelaki. Jika kau tak suka aku melihat, aku juga tidak mau melihat. Tapi kau harus menengok kemari, supaya aku dapat sepuas hati memandangmu. Kamu yang bundar telur, wanita itu tertawa perlahan dan mendungakan kepalanya, sehingga dua pasang neti mereka lalu saling memandang dengan penuh kecintaan. Sementara itu, pertarungan antara Giam Kia dan Maheng Kong sudah mencapai babak-babak yang hebat. Maheng Kong sudah mengeluarkan hampir seluruh pukulan Capkun, tapi masih belum bisa berada di atas angin. Di lain pihak, ilmu Giam Kia ternyata hanya terdiri dari beberapa belas macam pukulan. Ho Sye Ho, Gie Chiam Syeo Yee kelas 2 itu, juga sudah dapat melihat terbatasnya kepandaian perampok itu dan ia merasa heran, kenapa Maheng Kong belum juga dapat merubuhkan musuhnya. Sesudah lewat lagi beberapa jurus, Maheng Kong menyerang dengan gerakan Matong Tuwi Kun, dari atas kuda mengirim pinju, yaitu badannya bersikap seperti orang menunggang kuda, lengan kanannya ditarik ke belakang, sedang tangan kirinya mendorong ke depan.